Presiden Jokowi Dodo Presiden Jokowi mengaku tidak terasa diskusi santai itu lebih dari dua jam. Diskusi santai sambil santap malam bersama Presiden terpilih Pak Prabowo. Tidak terasa dua jam lebih, kata Jokowi melalui akun Instagramnya, Selasa. Adapun Jokowi dan Prabowo makan malam di hutan kota Pelataran, Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Koordinator Staf Usus Presiden Aridwi Payana mengonfirmasi pertemuan Jokowi dan Prabowo. Ia mengatakan kedua tokoh bangsa itu diperlukan untuk memastikan proses transisi pemerintahan berjalan dengan lancar. Pihaknya juga mengatakan Jokowi dan Prabowo membahas program-program keberlanjutan. Aridwi Payana menyebut Kepala Negara memang selalu menjalin komunikasi erat dengan Prabowo di setiap kesempatan. Hal ini juga berlaku dalam forum formal dan forum informal. Presiden Jokowi selalu menjalin komunikasi yang erat dan intens dengan Presiden terpilih di setiap kesempatan, baik dalam forum-forum formal maupun pertemuan informal. Pada saat makan malam dibicarakan berbagai hal, terutama terkait keberlanjutan program-program pemerintahan ke depan, ejelas Aridwi Payana. Pernyataan Senada disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno. Ia mengatakan makan malam tersebut diadakan secara pribadi. Keduanya pun membahas masalah kebersamaan dan keberlanjutan.